Hai, saya Agus Setiawan dan dalam tips dari buku ini, kali ini kita akan membahas 5 pertanyaan untuk membangun prioritas. Tips ini berasal dari buku Time Power dari Brian Tracy. Dan kita akan membahas lebih dalam tentang 5 pertanyaan ini dan piramida kegiatan yang akan memberikan Anda value paling tinggi dan menentukan prioritas utama Anda. Menentukan prioritas bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Anda dalam karir. Seperti meningkatnya kinerja Anda, kemudian juga akan mempengaruhi divisi-divisi lain yang bekerja dengan Anda menentukan prioritas yang tepat. Dan membuat Anda bisa bekerja dengan ketepatan waktu yang baik, tidak ada lembur, Anda bisa pulang on time, dan pekerjaan Anda selesai dan Anda menjadi orang yang produktif. Dan dengan demikian otomatis, karena Anda punya prioritas yang jelas, maka otomatis kepuasan kerja Anda akan semakin tinggi, serta Anda bisa mengeluarkan potensi Anda yang terbaik. Sebelum masuk ke 5 pertanyaan, saya ingin Anda mengenal dulu ada piramida produktivitas. Nah, bayangkan sebuah piramida dan bagi piramida ini menjadi 4 level. Mari kita lihat level yang paling atas, level yang paling kecil, yang kerucutnya di atas piramida. Oke, ini adalah high value untuk long term. Jadi, high lifetime value. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak paling banyak ke dalam kehidupan Anda, baik karir maupun berbagai aspek kehidupan Anda yang lain. Contohnya adalah Anda menyelesaikan sistem, kemudian Anda menjaga kesehatan Anda, Anda melakukan hal-hal yang memberikan dampak paling panjang. Anda menciptakan sesuatu, ini adalah high lifetime value activity. Oke, kemudian di bawah high lifetime value activity, salah satunya juga menjadi seorang pembelajar. Anda belajar, Anda mengembangkan diri Anda, terus belajar itu adalah hal yang merupakan high lifetime value. Oke, yang kedua adalah high dollar value. High dollar value adalah kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan dan langsung memberikan dampak financial ke dalam perusahaan Anda. Meningkatnya penjualan, meningkatnya profit, ini adalah high dollar value. Oke, atau high rupiah value kita di Indonesia. Oke, kemudian level yang ketiga adalah low rupiah value. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan dampak finansial yang besar. Biasanya ini merupakan pekerjaan administrasi, persiapan-persiapan. Oke, walaupun ini bukan hal yang paling penting, tapi ini tidak bisa dilupakan. Cuma, dengan Anda menyadari bahwa, oh oke, ini adalah high dollar value atau high rupiah value, ini adalah low rupiah value, maka Anda bisa memprioritaskan pekerjaan Anda dan bisa memperbaiki kinerja Anda. Dan yang terakhir adalah zero rupiah value. Kegiatan yang tidak memberikan nilai apapun pada kehidupan Anda, malah mungkin merupakan kegiatan yang mengurangi value dalam diri Anda. Contohnya, kegiatan-kegiatan seperti membaca sosial media yang tidak jelas, kegiatan seperti membaca berita yang tidak jelas, shopping yang tidak jelas. Oke, kegiatan-kegiatan yang membuang waktu Anda tetapi tidak bisa membawa Anda ke goal Anda. Piramida ini adalah zero rupiah value, atau bahkan negatif rupiah value. Oke, dengan Anda memahami piramida ini, maka Anda bisa mengelompokkan pekerjaan mana, tugas-tugas apa yang harus Anda lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke lima pertanyaan dan ada kaitannya dengan piramida barusan. Pertanyaan pertama untuk membangun prioritas adalah, Anda bertanya, why am I on the payroll? Kenapa Anda direkrut dan masuk ke dalam perusahaan Anda? Anda hadir ke perusahaan Anda itu membawa misi apa? Apa tugas utama yang paling harus Anda tackle di dalam pekerjaan Anda? Why am I on the payroll? Yang kedua adalah, apa aktivitas yang bernilai tinggi? Oke, nah disini Anda harus lihat piramida. Apakah high life time value, apakah high rupiah value, atau low rupiah value? Oke, yang pasti zero rupiah value Anda hilangkan. Dan yang ketiga adalah, apakah area hasil kunci yang merupakan kekuatan terbaik Anda? Apa yang merupakan hal yang ketika Anda masuk, Anda berperan paling besar, Anda memberikan dampak paling luar biasa. Itu dengan demikian Anda bisa berkontribusi dengan bakat Anda, dengan kemampuan terbaik Anda. Yang keempat adalah, apa yang hanya bisa saya lakukan, dan jika saya lakukan dengan benar, memberikan dampak yang paling besar bagi divisi saya, bagi pekerjaan saya, bagi bisnis saya, bagi karir saya. Dengan berpikir demikian Anda akan memilah, ini adalah high life time value, atau ini adalah high rupiah value. Oke, dan yang kelima adalah, apa yang perlu saya lakukan sekarang, yang merupakan penggunaan waktu saya yang paling berharga. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda bertanya, apakah yang sedang saya lakukan ini adalah hal yang paling berharga yang bisa saya lakukan saat ini. Dengan membangun kebiasaan untuk bertanya, 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 maka Anda akan selalu membangun kesadaran. Karena biasanya misalkan orang larut dalam kegiatan low, atau bahkan zero rupiah value, seperti browsing social media, atau tahu-tahu dia sudah browsing social media selama setengah jam, tanpa melakukan apapun, dan momentum kinerjanya hilang, maka ini sangat penting buat Anda untuk terus bertanya, bertanya, dan bertanya. Dengan kita bertanya, apakah apa yang saya lakukan sekarang adalah penggunaan waktu saya yang paling berharga, maka Anda akan bisa menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk Anda, Anda akan bisa menghentikan penundaan juga. Penundaan kita lakukan karena kita juga tidak tahu mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, mana prioritas kita. Dengan lima pertanyaan ini dan memahami piramida ini, maka kita akan mengurangi penundaan dan melakukan hal-hal yang bersifat nilainya yang tinggi. Oke, apa hal terbaik yang Anda pelajari dari video ini? Sampaikan di komentar dan ingat untuk subscribe dan nyalakan notifikasi sehingga video-video saya selanjutnya bisa langsung Anda nikmati. Sukses selalu untuk Anda, sampai bertemu di video selanjutnya. Always live your best life. Terima kasih.